Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Selamat datang dan terima kasih telah singgah di channel Youtube Pasukan Kramat Serta menonton video ini Saudaraku, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu tenaga dalam dan ilmu kebatinan Yaitu mengenai beberapa perbedaan yang sangat mendasar pada keduanya Nah, jika saudaraku tertarik dengan pembahasan pada video ini Silahkan disimak baik-baik dan jangan di-skip agar tidak terjadi gagal paham Terkait penjelasan ini bersifat umum dan sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan keilmuan yang saya pelasai Selebihnya, jika ada perbedaan dalam berpendapat, itu adalah hal yang wajar, yang biasa Beda guru, beda keilmuan, beda cara dalam belajarnya, juga beda pendalaman Sebelum saya lanjutkan kembali, saya ingatkan Terus dukung channel Youtube Pasukan Kramat ini Dengan cara mengklik tombol subscribe, like, beri komentar, dan di-share Agar saya terus bersemangat, mengedukasi, dan memberikan pemahaman serta pembelajaran soal keilmuan Terima kasih Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari Thank you Sekarang, mari kita bahas pertigaan Ilmu tenaga dalam adalah sebuah ilmu yang mempelajari atau memproses tenaga atau kekuatan yang berasal dari dalam tubuh Dan dapat difungsikan untuk dijadikan kekuatan yang lebih besar Melebihi kekuatan jasmani kita sehari-hari Ada pun hal-hal yang diproses diantaranya Menguatkan kekuatan otot-otot tubuh Dengan dibaringi olah pernapasan Dibaringi dengan pikir atau bacaan doa Meski ada pula yang tanpa sebuah doa khusus Dan hanya memfungsikan kekuatan pikiran saja Di sini yang dilatih diantaranya yaitu Satu, kekuatan tubuh yang bersifat olahkan ragan atau proses menguatkan ragan Yang kedua, mengolah refleks atau kecepatan gerak yang berfungsi untuk menyerang maupun menghindari dari serangan atau hal bahaya Dan yang ketiga adalah untuk mempertajam kepekaan rasa yang dipadukan dengan kekuatan pikiran Dan ada pun dari beberapa hasil yang didapat dari pengolahan ilmu tenaga dalam Di antaranya Yang pertama, kebudaran tubuh Perekiran darah bertambah semakin lancar Sehingga kesehatan jasmani pun semakin baik Hal tersebut sangat baik dan berguna untuk mencegah maupun mengobati penyakit Yang akan menyerang maupun bisa untuk menyembuhkan penyakit di dalam tubuh Yang bersepat jasmani maupun rohani Yang bisa disebut berfungsi untuk kekebalan tubuh Yang kedua, berfungsi sebagai kekuatan tubuh untuk menahan maupun menghindari serangan Semisal saat kita dipukul atau terkenahan taman benda keras Kita mampu menahannya Sehingga cedera yang akan terjadi bisa diminimalisir Dan kekuatan lainnya Untuk pukulan Dengan sering memproses ilmu tenaga dalam Maka pukulan kita pun akan menjadi berlipat ganda Sehingga benda apapun yang terkena pukulan kita Maka akan mudah lebur atau remuk atau mudah patah Yang ketiga, untuk melempar maupun menggerakkan benda bahkan orang tanpa sentuhan Hal ini yang digunakan adalah kekuatan pikiran Dibarami oleh penapasan Dan sugesti pada media atau orang yang akan dilempar maupun digerakkan tanpa sentuhan Sugestinya biasanya melalui ucapan Dan ada juga melalui gerakan-gerakan tertentu Yang sudah dipelajari sebelumnya Nah, mengenai hal-hal tersebut Sudah sering kita lihat pada atraksi-atraksi para pendidikan silat Yang selalu nongol di Youtube maupun di TikTok Banyak sekali video-video beberapa pendidikan silat Yang mempraktekan hal dari pengolahan ilmu tenaga dalam tersebut Sedangkan ilmu kebatinan Adalah sebuah ilmu yang bersifat sangat halus Karena yang diolah disini adalah kekuatan batin dan ketajaman batin Dengan cara mempelajari dan memproses kekuatan tridai Atau tiga kekuatan diantaranya Kekuatan rasa, kekuatan cipta, dan kekuatan karsa Kekuatan rasa, di dalam mempelajarinya Kita sebagai orang yang mempelajarinya Diwajibkan untuk mengolah rasa atau kepekaan dahil Kepekaan dari perasaan hati yang disalurkan ke pikiran Sehingga kita bisa menimbulkan segala sesuatu yang sudah terjadi Maupun yang akan terjadi Yang kedua adalah kekuatan cipta Sebagai orang yang mendalami ilmu kebatinan Harus mampu mengolah cipta Serta mempelajari segala cipta Atau ciptaan Allah yang ada Nah, berarti Dari rasa yang sudah didapat melalui perasaan Harus kita olah Sehingga dapat kita simpulkan Wujud dan bentuknya Serta kondisi dan situasinya seperti apa Dan yang ketiga Kekuatan karsa Kekuatan karsa merupakan kekuatan keyakinan Jadi, dari hasil yang sudah kita rasakan Melalui kepekaan rasa Dan sudah kita ketahui gambarannya Melalui kekuatan cipta Untuk hal terakhir yaitu Meyakininya atau dikarsakan Nah, dari hasil pengolahan ketiga hal tersebut Yaitu rasa, cipta, dan karsa Maka akan bisa wujud Atau terbukti menjadi sebuah karya Atau menjadi nyata Cara pengolahan Karena ilmu kebatinan itu bersifat sangat hayus Yang mempelajari tentang rasa hati dan mata hati Jadi, di dalam pengolahannya Tidak memerlukan kekuatan otot atau fisik Di sini hanya dibutuhkan Kekuatan yang bersifat rohani Dan sebagai pakat ilmu kebatinan Harus sering-sering bermeditasi Atau bersamati atau semedi Dengan mengosongkan pikiran Dari hal-hal yang bersifat duniawi Dan memusatkan batin Mendekatkan diri pada ilahi Atau Allah SWT Dengan cara berjikir Dan mengolah nafas Yang sangat halus sekali Sekarang kita bahas kegunaannya Ada beberapa fungsinya Yaitu yang pertama Untuk berkomunikasi dengan hal-hal goib Untuk meyakini kegoipan Yang kedua Untuk meneralang tentang hal-hal goib Yang ketiga Untuk pengobatan medis dan non-medis Yang keempat Untuk membaca pikiran Serta membaca sesuatu Yang tidak diketahui Orang awam Yang berikutnya Untuk penerawanan Dan berikutnya lagi Untuk melepas sukma Atau kroko Sukmo Dan masih banyak lagi kegunaannya Nah Dari sedikit penjelasan ini Kita bisa menarik simpulat Yang sangat mendasar Perbedaan antara ilmu tenaga dalam Atau kanuragan Dengan ilmu kebatinan Atau kerohanian Yang paling sangat mencolok Adalah Ilmu tenaga dalam Secara fungsi Dan secara pengolahan Masih menggunakan Kekuatan otot tubuh Dan pernafasan Yang cepat Serta menggunakan Entakan perut Sedangkan ilmu kerohanian Atau kebatinan Hanya mengolah Rohani Atau batin saja Tanpa Mengolah otot-otot tubuh Dari bentuk Pisik Para partisinya Itu pun sangat berbeda Yang punya ilmu tenaga dalam Biasanya lebih bugar Lebih berotot Dan wataknya lebih keras Sedangkan Yang mengolah kebatinan Biasanya mereka itu Kebanyakan Bertubuh Purus Atau langsing Atau kecil Kurang berotot Dan memiliki watak yang Halus juga Perkataannya juga halus Dan sangat ikhlas Serta orangnya itu Biasanya penyabar Nah Itulah Di antara Sedikit perbedaan Antara ilmu tenaga dalam Dan ilmu kebatinan Sebetulnya Masih banyak sekali Perbedaannya Namun Dengan ulasan ini Saya kira Sudah cukup untuk menjawabnya Semoga bermanfaat Cukup sekian Dari saya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu Support channel ini terus Untuk upload video setiap hari Thank you Terima kasih Terima kasih.